Pasca kebakaran yang menimpa warga RW09, Kelurahan Pademangai Barat, Jakarta Utara, kami selalu, pengungsi korban kebakaran, masih membutuhkan bantuan, terutama makanan dan pakaian bersih. Dan berikut laporan reporter Anggiak, Sumawarnaya dan Juru Kamera, Hari Yadi Jamal. Ya, sebagaimana korban kebakaran pada umumnya, di mana mereka ketika di tempat pengungsian mendapatkan kebutuhan hanya seadanya. Namun, pada korban kebakaran di Pademangan Barat pada Kamis lalu, sepertiga di antara korban merupakan anak-anak dan balita. Untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka di pengungsian, kita tanyakan langsung pada orang tua mereka. Permisi, Ibu Ucan, bagaimana kondisi merawat anak balita Ibu di sini? Ya, begini. Anak saya dari kemarin-kemarin nggak salin-salin. Mandi juga di situ nih, saya beli buat mandi dia. Nestle saya beli. Saya tidur di sini dari pertama sampai sekarang. Di tempat terbuka ini, Ibu? Iya. Abis mau nyari kontrakan, kontrakan kita baru bayar. Nggak milih di tempat tenda yang tertutup aja, Ibu? Nggak, soalnya udah penuh, udah gitu, nggak ada angin. Kalau di sini terbuka ada anginnya. Ya, itu tadi tanggapan dari Ibu Ucan. Untuk lebih mengetahui, lebih jelasnya saya juga akan bertanya dengan salah satu orang tua dari korban pengungsi lainnya. Permisi, Ibu Susana, bagaimana Ibu menangani anak Ibu di tempat pengungsian ini, Ibu? Ngasih bubur gitu, masih beli ya. Kayak kita masih ngeluarin uang sendiri gitu, belum ada dapet dari sana, belum ada. Kalau nasi, ya kita dapet sih buat dewasa, tapi kalau buat belita belum dapet. Mengenai pakain bagaimana, Ibu? Belum dapet. Belum dapet kalau buat belita, kayak mungkin orang tua udah dapet gitu, tapi kalau bayi belum. Belum, jadi selama ini bagaimana dong? Kayak ini gitu, masih kurang lah gitu, tempat-tempatnya, masih kurang. Terus buat anak sekolah pun, gue belum dapet dana dari anak sekolah, belum gitu. Kayak baju, tas, itu kan dia harus ada kan, waktunya sekolah. Artinya sejak kebakaran tidak bersekolah anak Ibu? Tidak, tidak sekolah. Sampai sekarang belum sekolah. Dari sekolahan juga belum, ada kabar apa-apa belum. Harapannya tuh sekses seperti apa, Ibu? Ya harapannya sih, harusnya Senin udah masuk, kalau kayak saya pengennya gitu. Takutnya dia ketinggalan pelajaran, gitu. Ya pemirsa korban kebakaran di Pademangan Barat, khususnya untuk anak-anak dan belita, tampaknya butuh bantuan. Namun sehingga saat ini, bantuan bagi mereka belum memadai. Anggir ke semua wardaya, hari ya di Jamal, berita satu. Jakarta.